Intro Perayaan Imlek 2570 di tahun 2019 ini juga dirayakan di rumah Andi Kusuma selaku CEO Diamond World yang juga mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Provinsi Kebri. Acara Open House Perayaan Imlek 2019 di kediamannya diadiri berbagai tamu undangan seperti Kapolresta Barelang, Kombes Polhengki dan sejumlah tamu undangan lainnya. Perayaan Imlek di kediaman Andi Kusuma dimeriahkan dengan tari barongsai dan pemberian hadiah berupa ampep berwarna merah. Dalam kesempatan itu Andi Kusuma menyampaikan makna dari Perayaan Imlek 2570 di tahun 2019 ini yaitu adalah hidup benar dengan cara berperilaku benar, hati, pikiran dan perkataan harus laras. Perayaan Imlek tahun ini saya ucapkan satu syukur yang luar biasa. Ini adalah perayaan yang menjadi adat-istiadat. Hal yang saya maknai dalam Imlek tahun ini adalah hidup benar. Hidup benar, cara berilaku, mulut, hati dan pikiran harus selaras. Tahun baru Imlek ini adalah satu tahun baru yang kebelakangnya kita harus evaluasi diri, introveksi diri agar di tahun Imlek 2019 ini akan lebih baik ke depannya. Jadi mananya Imlek kita harus menyambut bambarnya harus dengan cenderungan, harus keyakinan lawannya akan berhasil. Acara open house di rumah kediaman Andi Kusuma tersebut ditutup dengan pelepasan sejumlah lampion pada malam harinya. Pelepasan lampion sendiri menjadi simbol harapan kebaikan dalam menjalani tahun baru Imlek 2570 di tahun 2019. Dari Batam, Kepulauan Riau, Yosef Yanwarius melaporkan. Dari Batam, Kepulauan Riau